Negara Kertabumi, bagian kelima, mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Ini adalah naskah yang kelima, sebagai pelengkap dari sejumlah bagian pada naskah Negara Kertabumi, yang telah kami tulis. Dari naskah Negara Kertabumi bagian pertama sampai bagian keempat, jangan-jangan ada yang tidak tertulis atau terlewat apa yang kami katakan, terlewati menulis dan keliru menulis, mengenai semua hasil pekerjaan kami. Terlebih dahulu maafkanlah sebesar-besarnya. Itulah sebabnya semua pembantu kami membuat sebuah lagi, yang kami anggap melengkapi dari berita lain, juga ditulis di sini dengan maksud, agar tidak bertentangan dengan Sang Mahakawi serta Raja-Raja dari seluruh Pulau Jawa dan menyesuaikan cerita Nenek Moyang dengan riwayat yang besar, tentang semua peristiwa dahulu yang sangat mengesankan, dan mula peristiwa daripada hal itu, dan lagi pula agar naskah Negara Kertabumi yang kami tulis menjadi sempurna. Selain daripada itu, naskah pelengkap ini telah disepakati oleh mereka yang memerintah Kerajaan Cirebon, yaitu Sultan Sepuh serta Sultan Anom, yang menyambut dengan gembira. Karena itu, kami menuliskan peristiwa itu dengan sebenarnya dan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang dianut oleh orang banyak kini, hingga waktu yang akan datang, mudah-mudahan tidak berlawanan. Kami senantiasa mengucapkan puji kepada Yang Maha Kuasa, yang melindungi, serta menganugerahi hidup sejahtera kepada kami semua. Oleh karena itu, semua hendaklah meniru tulisan kami ini dan pandanglah seolah-olah belajar pengetahuan, sebagaimana manusia mempelajari semua hal ihual yang bertalian dengan masa yang silam. Demikianlah, ini pelengkap naskah Negara Kertabumi riwayat toasnya orang-orang Sunda di Bubat. Suatu peristiwa yang menimbulkan kesedihan dan penderitaan dalam hati orang banyak di Tanah Jawa Barat, juga membuat kemarahan yang amat sangat angkatan bersenjata, ratu bawahan dari segenap wilayah, pembesar kerajaan serta keluarga Sang Prabu Maharaja yang wafat di Bubat. Setelah Sang Mangkubumi Suradipati ialah Sang Bunisora, adik Prabu Maharaja mewakili kakaknya, maka segenap anggota angkatan bersenjata Sunda segera diberi pengumuman oleh Sang Mangkubumi Suradipati, semua anggota angkatan bersenjata mengenakan baju besi serta semuanya mengenggam berbagai senjata. Tampaklah mereka, ada yang menunggang gajah, kuda, naik kereta, dan kesatuan pejalan kaki. Angkatan bersenjata yang banyak jumlahnya dari Tanah Jawa Barat di bawah kekuasaan Prabu Maharaja, besar pula kekuatannya, menjaga segenap tempat di Tanah Jawa Barat. Angkatan laut dengan beberapa puluh buah perahu besar menjaga laut seputar negeri. Sepanjang pinggir sungai yang di daerah Brebes, yang disebut Cipamali, dijaga oleh angkatan bersenjata Sunda, juga sepanjang pantai laut, hutan dan gunung, desa-desa, tempat di wilayah pelabuhan perahu, dan lain-lainnya lagi. Semua penduduk ikut menjaga negeri mereka dengan membawa berbagai senjata perang, berpencar bersembunyi di atas pepohonan, di rumah yang tersembunyi. Mereka itu berjaga-jaga, jangan-jangan angkatan bersenjata Wilwatikta datang menyerang negeri mereka di Jawa Barat, yaitu negara Sunda dan Galuh. Karena mereka telah menjadi satu di bawah perintah Prabu Maharaja yang wafat di Bubat. Adapun menurut berita lain, Puteri Sang Prabu Maharaja Sunda ialah citra resmi namanya, yaitu Diapitaloka sebagai Puteri Mahkota Kerajaan Sunda, disebut oleh Maharaja Wilwatikta, bahwa Diapitaloka adalah berlian dari Barat. Peristiwa tewasnya orang-orang Sunda di Bubat, pada hari Selasa, waktu itu matahari tidak ada di atas istana. Pada keesokan harinya, hari Rabu Kliwon semua jenazah, Prabu Maharaja Sunda, Sang Puteri dan semua pengiringannya telah dimasukkan ke dalam peti jenazah masing-masing. Dalam pada itu Brewil Watikta telah mengutus duta ke Sunda. Dengan membawa surat, diriwayatkan bahwa dalam waktu sebulan setelah peristiwa tewasnya orang-orang Sunda di Bubat, maka Brewil Watikta mengajukan permintaan maaf atas semua tingkah laku dan kejahatan yang telah diperbuat oleh Panglima-Panglima serta Angkatan Bersenjatanya, yang menyebabkan wafatnya Prabu Maharaja Sunda. Perbuatan jahat itu terlepas dari kehidupan sejahtera rakyat Kerajaan Wilwatikta. Oleh sebab itu, Brewil Watikta dengan hati yang bersih berjanji kepada Raja Sunda yang mewakilinya, ialah Mangku Bumi Suradipati, Pembesar, Pegawai, Angkatan Bersenjata, dan rakyat seluruh Jawa Barat, katanya bahwa Wilwatikta tidak ingin menyerang negeri Sunda di Bumi Jawa Barat serta tidak ingin menaklukannya, hanya ingin saling membantu, saling bersahabat, masing-masing menjadi negara merdeka. Agar tidak bermusuhan, Brew Prabu Wilwatikta berjanji, tidak ingin memberikan kesedihan dan keaiban untuk kedua kalinya kepada rakyat negeri Sunda. Adapun Duta Kerajaan Wilwatikta itu terdiri dari pengawas keagamaan Pemuja Siwa, pengawas keagamaan Pemuja Wisnu, masing-masing dengan pengiringnya. Karena para pengawas keagamaan itu kerap kali pulang pergi ke Jawa Barat serta Jawa Timur, Pulau Bali, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya di Nusantara, juga negeri India. Pada mulanya kedatangan Duta dari Wilwatikta yang dipimpin oleh orang suci, Maharesi, disambut dengan gembira oleh Mangkubumi Suradipati dan pembesar-pembesar Kerajaan Sunda. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Duta dan membaca berita yang ada dalam surat Brew Prabu Wilwatikta, Mangkubumi Suradipati dengan pembesar-pembesar serta keluarga raja, seketika itu juga menangis terharu, sedih hati mereka semuanya. Selanjutnya, Sang Mangkubumi Suradipati mengutus Duta pergi ke Wilwatikta, mengambil semua jenazah Prabu Maharaja, Sang Puteri Diyapitaloka, pembesar, serta pengirinya yang ada di Wilwatikta. Setelah semua jenazah sampai kepada semua istri-istri Kerajaan Sunda, dengan wajah penuh duka, Permaisuri menangis dan juga adiknya, Mangkubumi Suradipati masing-masing memandangi wajah Sang Maharaja. Marahlah Mangkubumi akhirnya, lalu berkata, sungguh jahat perangai Sang Pati Mada, tabiatnya kejam, ganas perbuatannya. Semua mereka yang berkumpul di ruang penghadapan turut berduka, karena wafatnya Sang Maharaja itu. Beberapa hari kemudian, semua jenazah sudah dimandikan, segera setelah bersih, Sang Parbu Maharaja dibakar di atas kayu cendana yang wangi baunya, yang telah ditumpuk. Setelah itu, jenazah Sang Puteri, kemudian yang lainnya. Tampaklah di ruang penghadapan beberapa ribu rakyat dari pedesaan, melihat dengan perasaan terharu. Setelah itu, dibuatlah patung perwujudan Sang Prabu Maharaja. Meskipun demikian, orang Sunda tidak membalas dendam atas kematiannya kepada orang Jawa, tidak menyerang negeri Wilwatikta. Mulanya kematian Puteri Diapitaloka, yaitu Puteri Citra resmi namanya yang lain, pada peristiwa toasnya orang-orang Sunda dibubat, Bre Prabu Wilwatikta, ialah Sang Prabu Hayam Uruk, senantiasa kebingungan dan sedih hatinya. Karena Sang Bre Prabu telah tertarik dan jatuh cinta kepada Puteri Sunda. Bre Prabu berharap Diapitaloka akan dijadikan istri, karena Puteri Sunda itu tingkah lakunya halus, tidak ada duanya di Jawa Barat. Pada peristiwa toasnya orang-orang Sunda dibubat, Diapitaloka berusia 18 tahun. Sang Puteri itu lahir pada tahun 1262 Saka Atsu tahun 1340 Masehi. Pada peristiwa toasnya orang-orang Sunda dibubat, sementara Sang Prabu Maharaja dan semua pahlawan Sunda terbunuh. Pada hari itu terjadilah gempa bumi di Jawa Barat bersamaan dengan adanya gerhana matahari, selanjutnya tampak cemerlang di angkasa, lama berikutnya bayangan yang menghalangi matahari kelihatan terang lagi. Rakyat dan semua pembesar kerajaan, keluarga raja, ratu, bawahan, semuanya melihat dengan perasaan penuh kesangsian. Pada waktu itu terdengar semua orang-orang menjerit ketakutan. Semuanya ramai gaduh. Menurut Sang Maharishi Ulung, yang ada di kerajaan Sunda, bahwa gempa bumi dan gerhana matahari pertanda kesedihan akan menimpa kerajaan Sunda di bumi Jawa Barat. Kemudian ucapan Sang Maharishi Ulung itu terbukti terjadi pada waktu itu. Peristiwa toasnya orang-orang Sunda dibubat itu, menjadikan kerajaan Sunda berkabung. Rakyatnya berduka cita. Penuh kesedihan banyak orang memperbincangkan dan beranggapan bahwa kerajaan Galuh akan goyah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!